Oke halo teman-teman, balik lagi channel saya Hari ini saya akan bahas atau review aplikasi CryptoTab Kebetulan disini saya sudah pakai CryptoTab itu 1 tahun ya Sekarang ini tanggal 8 dan ini WD-nya ini bisa dilihat 9 Desember 2020 Saya bikin videonya sekarang karena mungkin saya uploadnya bisa tanggal 10 Ataupun tanggal 11 ya Dan disini nanti saya akan live video juga Ini pembayaran pertama 1000 Satoshi Ini dulu saya belum pakai referral sama sekali Saya bisa dapat 1000 Satoshi perharinya Karena dulu Bitcoin harganya belum terlalu mahal Jadi miningnya itu masih gampang Semakin harganya mahal semakin mining Bitcoin itu semakin susah Ini bisa dilihat ya Saya itu WD tanggal 9, 10, 11, 12 Bahkan ini tanggal 12 2 kali Ini Desember dulu 13, 14 Ini 14, 2 kali juga Nah tanggal 15 ini 2 kali Jadi saya itu dulu hampir WD 2 kali sehari ya 1000 BTC dapetnya Bisa dilihat nih Ini komplit semua ya Masuk ke Ini WD-nya ke Akun Binance saya Saya itu hampir WD tiap hari Jadi disini semuanya masuk WD-nya Ini Lejit banget Udah terbukti membayar Kalau kita scroll lagi Ini ada banyak banget ya Ini saya bukti WD-nya Terakhir WD tanggal 20 ya Oke kita langsung balik ke Dashboardnya Nah disini itu saya udah beli Cloud Boost Jadi disini kan kalau kita tanpa Cloud Boost Ininya cuma sedikit ya Nah saya itu udah beli Saya akan klik disini Enable Cloud Boost Nah saya itu beli yang kali 10 Jadi saya dapet 10 kali lipat kecepatannya Disini balance saya Sekarang yang bisa di WD itu Setara 34.405 Bitcoin Satoshi Kita scroll lagi ke bawah Kita akan lihat di bagian Afiliasi Dashboard Ini total penghasilan saya 416 dolar Atau 0,082 BTC Jadi lumayan banget ya Kita scroll lagi ke bawah Nah jadi bagusnya Di CryptoTab itu Kita bisa dapet referralnya itu Sampai level 10 Ini saya baru sampai level 6 Ini yang aktif Level 5 sama 6-nya Agak kurang aktif Total referral saya itu Ada 6.500 Level 1-nya ada 4.800 Nah untuk teman-teman yang ingin Daftar di ini Saya saranin Gak usah pakai yang pura aja Karena saya sudah lihat beberapa orang Yang pakai cloud boost sama enggak itu Bedanya enggak terlalu jauh Jadi teman-teman pakai CryptoTab yang gratis aja Bisa langsung searching di Playstore Atau klik ini link saya nanti Di deskripsi juga bisa ya Oke kita langsung Kita klik aja Di sini Kita klik aja di sini Withdraw Dan minimum Withdraw di sini itu cukup kecil Cuma 1000 Bitcoin Satoshi ya Di sini Ini saya udah Ada Bitcoin Adresnya Kalau yang belum Punya Bitcoin Adres Teman-teman bisa install Ini saya pakai Binance Di sini Tinggal cari aja Di sini BTC Kalau udah daftar Binance ya Pakai Trust Wallet Juga bisa Pakai Indodact Juga bisa Pakai apapun bisa ya Masuk menu deposit Nah kalau ada Kayak gini tuh Pilih aja yang Bitcoin Jangan pakai BP2 Ataupun Binance Smart Chain Ataupun malah Ethereum Pakai yang Bitcoin aja Teman-teman copy Alamatnya Setelah itu Teman-teman Pastikan di sini Nah setelah itu Teman-teman Tinggal mau Withdraw berapa Biasanya saya klik Yang di sini Max ini Nah Itu otomatis Keisi semua ya Nah nanti Kalau error ya Kalau misalnya Ini error Tinggal kurangin aja Misalnya ujungnya 18 Tinggal kurangin Satu-satusi aja Ujungnya diganti 17 Kalau error ya Itu pun Kalau error Klik di sini ReCAPTCHA Setelah itu Oke tunggu sebentar ya Ini koneksinya Kalau udah centang Teman-teman Klik di sini Withdraw Nah setelah itu Kamu perlu Cek emailmu Nanti ada Email seperti ini Untuk Konfirmasi Withdraw Dibaca di sini Pastikan Adresnya benar Jumlahnya benar Lalu klik Confirm ya Kalau muncul Saya punya Saya punya 303.946 Ini bisa saya WD lagi Tapi nanti Saya WD nya Kita akan lihat Di payment history Dan disini Sudah complete ya 34.418 Disini itu Tidak ada potongan Sama sekali ya Kita lihat Di Binance Soalnya kemarin Soalnya kemarin kita WD ke Binance Kita lihat Di spot Nah di spot Kosong Karena saya Mungkin Masuk di menu On Kita lihat Nah jadi Otomatis Itu tuh Saya disini Bisa lihat Interestnya Saya dapat 22 satoshi Karena ini Flexible saving Ini otomatis Ketika saya Ada balance BTC BNB BTT BUSD Yang lainnya Yang saya subscribe Itu otomatis Kesini Nanti Dapat Dapatin ya Interest Ini 5% Pertahun Ini 3% Pertahun Dan saya Totalnya Dapat 22 satoshi Lumayan Kita akan Lihat Di bagian Spot Lagi Oke Sorry ya Kita lihat Deposit Ini ya Jadi sama Deposit 34.418 Ini masuknya Tanggal 9 Sebenarnya Ini sudah Tanggal 10 Jadi Saya ketinggalan Nah Jadi Cuman Satu hari Aja Disini Itu WD Sudah Masuk Jadi Sudah Terbukti Membayar Untuk Teman-teman Yang ingin Daftar Linknya Saya taruh Di deskripsi Yang ada Pertanyaan Silahkan Komen Di bawah Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Nonton Video ini Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Terima kasih